Yakin kalau Tuhan ibarkan berkendaya, semuanya berhasil. Nah kalau sistem berusaha, prinsip saya itu keberanian. Kalau kita dalam usaha tidak punya keberanian, ya nol tuh mas. Ya orang ada diopo-opo kan ini, ya orang. Jadi intinya beragamalah dengan prinsip keyakinan, berusaha dengan prinsip keberanian. Nah kalau korban yang sebelumnya saya hanya baru awal ya mas. Jadi ya saya ngikutin aja. Kalau tahun kemarin juga karena basic saya itu petenak, bukan pedagang. Jadi basic saya punya petenak dan saya punya keyakinan. Jadi saya nggak harus manggal di mana, harus jual sapi di mana, di satu tempat yang udah ditempatkan, saya nggak mas. Jadi udah, adanya di kandang ini sapi saya, terserah Tuhan itu menjual ke siapa. Kenapa saya punya keyakinan itu tadi mas? Jadi sistem saya petenak bukan pedagang. Kalau saya pedagang kan otomatis, nanti nggak dilihat orang, kita nyari manggal di mana gitu kan. Tapi saya nggak. Alhamdulillah kemarin habis itu di kandang. Sampai kemarin wisang geni itu, dibeli masir panah hakim, itu ya di kandang. Jadi yang penting intinya apa? Iya satu hal itu tadi, punya keberanian dan ciptakanlah jaringan. Jadi kita nggak perlu keluar-keluar kemana-mana, kita nggak perlu duduk mana saja orang datang. Jaringan itu teman-teman, iklan kita, dan semua itu butuh pengorbanan. Iklan itu memang membutuhkan biaya yang bukan main ininya. Tapi kan Alhamdulillah dengan iklan kita tadi orang udah tahu. Makanya saya bilang tadi yang saya bikin restoran di puncak gunung. Kalau secara mata dunia siapa yang mau beli? Tapi karena saya punya keyakinan dan saya berani, ya bismillah aja. Nanti juga ada jalannya ada yang beli. Kan gitu mas. Saya kalau cerita itu kan bingung mas. Bingungnya apa? Karena saya itu merasa tidak pernah memiliki dan saya tidak pernah merasa itu saya bosnya. Saya hanya pekerja, saya cuma menikmati. Jadi apa bosnya itu bagi saya punya keyakinan saya gusti Allah, saya gini. Tapi sekarang itu gusti Allah. Umpamanya apa ya? Mungkin tiba-tiba teman jaringan tadi itu nelpon. Mas ini ada sapi segini, ukuran segini, harga segini. Lah aku rawani, regoni, sakini naik gelom dikirim misalnya. Jadi nggak pernah saya itu mencari gitu. Teman informasiin, saya bilang saya lihat cocok, harganya cocok juga di cek. Ya itu tadi. Dan untuk sapi-sapi sebesar ini, ya saya berprinsipnya gini. Nggak punya filosofi sih. Intinya apapun yang diberi, itu yang saya kerjakan. Itu yang saya urusin. Contohnya gini. Nggak harus besar-besar sih. Umpamanya Tuhan itu memberikan yang kecil-kecil sekalipun. Ya itu yang harus saya rawat. Jadi saya nggak punya ambisi, saya harus punya beli yang satu ton. Beli yang dua ton, beli yang ini enggak. Jadi yang penting saya siapkan tempat, nanti Tuhan ngasihnya apa, itu saya rawat, saya urusin. Supaya yang nitipi juga nggak jengkel gitu. Kan gitu, ngomong dititipi, orang diurusin, orang diurusin, orang diurusin, jemuk. Hilang lah, mati lah, apalah, kan gitu mas. Jadi saya nggak mematuk, saya harus melihara sapi yang gede-gede. Dan itu kebetulan ada yang nawari dan saya cocok, ya dibawa ke kandang. Jadi saya nggak, yang penting saya bangun kandang. Ini kandangnya, ya Allah, mau nanti diisi apa, yang penting sapi. Jangan gajah, gitu kan, itu kan, gitu kan. Saya di, ada yang nawari yang pedet, cocok. Ya berarti itu, gendak Allah. Karena saya doanya selalu, ya Allah berikan saya yang terbaik menurut engkau. Untuk hamba. Kalau itu buruk, jangan. Jadi itu yang dikasih, mudah-mudahan itu yang terbaik untuk saya, menurut Gusti Allah. Gendak lah, ceritanya kayak gendak gue. Mungkin boleh ya saya cerita sedikit ya mas ya. Jadi gini mas, saya itu dua bersaudara, laki-laki sama perempuan. Jadi, apa ya, saya hidup itu dengan nenek dan kakek. Penuh dengan kekurangan mas. Jadi, saya kalau udah cerita, ditanya masalah itu, saya bukannya cengeng. Memang saya terlalu, selalu ingat hal-hal itu, itu memang saya harus kebawa mas. Jadi, saya itu ditinggal ibu sama bapak itu usia tiga tahun mas. Di usia tiga tahun, saya ditinggal sama ibu bapak, saya dititipkan sama nenek, sama kakek saya, sama adik saya. Nah, adik saya mudah-mudahan saat ini sehat ya. Maksudnya, adik saya juga udah mulai, kehidupannya juga mulai bagus. Kami berdua hidup mas, bareng. Ya itu tadilah, perjalanan itu sulit kita jalanin. Sampai nenek meninggal di usia saya kelas 5 SD, adik saya harus ikut paman dengan kehidupan yang begitu pahit. Mungkin dia saat itu sampai enggak sekolah, tapi insya Allah dia sekolah. Dan saya melanjutkan sekolah saya ikut kakek. Begitu lulus SM kelas 6 SD, saya ikut paman. Ya, saya harus bekerja untuk bisa sekolah, karena nenek saya bilang, sebandel apapun kamu, senakal apapun, kamu tetap harus sekolah. Karena memang saya nakal mas, saya membandel. Karena kehidupan yang tambah dibimbing sih. Ya, saya untuk meluluskan sekolah saya itu ya perjuangan mas. Jadi perjuangan-perjuangan, saya harus ngangkatin air, supaya dapat ongkos untuk berangkat ke sekolah. Saya harus berantem, supaya saya bisa dihargai orang. Karena karakter saya itu kan, saya selalu merasa dihina. Saya selalu merasa rendah. Jadi, saya harus kuat. Jadi, saya enggak mau disepelekan orang. Orangnya pelekan saya, saya sikat. Jadi, masa-masa itu udah selalu, udah sering saya lewati dihina, dihomongin orang, dibilang apa aja, itu udah saya lewati. Saya sama adik saya, saya sempat ngomong gini. Biarkan orang inasi kita di suatu hari. Mereka akan nonton kita di saat kita udah di atas. Itu adik saya. Maka adik saya, saya beliin truk, saya beliin apa aja. Maksudnya, kekurangan apapun, dia minta saya kasihi. Ya, Alhamdulillah, di saat saya pulang kampung, di saat saya bisa gagal, saya punya gelar. Sekolah, teman-teman saya malah enggak pada lulus sekolah, yang dulunya ada ibu bapaknya, seperti itu, Mas. Nah, sampai saya lulus sekolah, saya punya istri merantau ke Jakarta dengan perjuangan saya. Saya ketemu istri. Ya, Alhamdulillah, orang sini tadi saya ceritain. Dan dia, Alhamdulillah, itu menerima saya apa adanya. Ya, dari saat itu saya berjuang. Saya ikut orang-orang bijak lah. Jadi, walaupun saya masih awur-awuran, masih doyan minum, doyan pada waktu itu. Sekarang, Alhamdulillah, udah enggak. Saya sama istri itu nikah, enggak kerja, Mas. Saya enggak kerja. Saya enggak punya penghasilan, istri saya yang kerja. Sampai halnya saya merasa dihina. Makanya, kalau ada orang datang, ngeluh, saya hina orang itu. Tapi, di saat dia berhasil, saya senyum, walaupun dia dendam sama saya. Karena apa? Hinaan saya akan menyupot dia untuk supaya maju. Bukannya meletak kasihani, meletak hina orang tersebut. Nah, itu prinsip. Karena saya mengalami itu. Di saat saya dihina, saat saya disepilihkan, saya akan bangkit. Jadi, dengan keberanian, dengan keyakinan saya, Alhamdulillah, ya. Apapun saat ini yang saya mau, saya bisa. Intinya seperti itu. Apa yang dulu saya enggak punya, saya punya. Dulu orang yang menghina saya, yang enggak mau memandang saya, saat ini, bukan hanya sebelah mata, tapi melek mereka mandang kita. Intinya seperti itu, Mas. Saya hidup itu enggak punya rencana dan target, Mas. Saya hidup itu enggak punya rencana dan enggak punya target. Setelah saya tahu ilmunya dunia. Karena apapun yang saya rencanakan itu enggak pernah terjadi. Dan apapun yang saya target itu enggak pernah tercapai. Jadi, saya bilang tadi itu, Nekuen beri keyakinan, ikuti nalurmu. Yang penting ada filosofi Jawa itu. Ada tiga hal filosofi Jawa yang mungkin ini, entah orang Jawa, mungkin yang nonton tahu ini satu, Sirno dalani pati, Nursipat Luber Tompo Kebek. Sirno dalani pati. Hilangkan, hilangkan. Apa yang harus kamu hilangkan untuk jalan matimu itu enak. Kalau orang Islam husnul hotima. Sirno dalani pati, hilangkan. Apa yang harus hilangkan? Rasa iri, dengki, takabur itu hilangkan. Enak kita jalannya mati pun kita husnul hotima. Kalau kita masih punya penyakit hati itu, intinya penyakit hati itu, Sirno, hilangkan penyakit hati itu. Dalani pati kepenak. Sirno dalani pati. Nursipat jadilah orang yang bermanfaat. Kenapa? Nursipat itu adalah sifat cahaya. Cahaya itu lampu. Walaupun dia harus panas, tapi tetap berusaha menerangi di sekelilingnya. Nursipat. Jadi, jadilah orang yang bermanfaat untuk sekelilingmu. Luber Tompo Kebek. Sekaya apapun, hartamu, sebanyak apapun hartamu, sebanyak apapun ilmumu, setampan apapun dirimu, kan berlebih itu. Tapi jangan terlihat. Tetap sederhana. Tetap biasa-biasa saja. Sejatinya ya, supaya penyakit hati itu enggak nongol, kesombongan, iri dengki, keinginan yang berambisi, yang berapi-api. Jadi, itu sifatnya yang enggak benar, Mas. Jadi, sirno dalani pati, nur sifat lu bertemu kebek. Kalau mau tahu detail, ya datang kemarin, nanti kita ajarin. Motivasinya cuma satu. Bila kamu beragama, prinsiplah berkeyakinan. Bila kamu berusaha, berprinsiplah keberanian. Dan apapun yang kamu mau jalanin, jalanin dulu. Hasilnya, langkah selanjutnya kamu akan tahu. Itu saya kutip dari Bob Sadino, kalau enggak salah itu. Jalanin dulu usahanya, langkah selanjutnya kamu akan tahu. Jadi, satu hal gini, kalau kamu mau ternak, ya ternak saja. Yang penting, namanya itu ternak pakai modal, ya dirawat sebaik mungkin. Diurusi dengan hati. Jangan mentang-mentang kamu duit, umpamanya lebih pun, kamu beli sapi udah. Yang penting sapi nanti, nanti punya keuntungan sekian. Jangan, jangan berpikir itu dulu. Kalau kamu niat mau ternak sapi, ya beli sapinya, buat kandangnya, diurusi. Hasil mengikuti. Jangan ragu loh, nanti kalau mati, nanti kalau ini. Enggak. Sekarang gini aku tanya, tanpa praktek, orang apa tahu? Apa bisa punya ilmu? Kalau hanya belajar, ilmu yang dia dapat hanya teori. Tidak akan bisa punya ilmu prakteknya. Jadi, praktekkan dulu. Praktekkan dulu nanti, teorinya kamu akan tahu. Kalau bagi saya, praktekkan dulu teorinya kamu akan tahu. Jangan berteori dulu, prakteknya kamu malah nanti akan bingung. Kalau orang kebanyakan teori, rata-rata itu, ya enggak bisa punya praktek. Tapi kalau orang praktek dulu, lambat laut, dia akan punya teori. Bagi saya itu. Jadi, praktekkan dulu, ternak-ternak aja. Kalau kamu punya duit, ya beli sapinya, bikinkan kandangnya. Diurusi. Dengan hati, dengan apa. Enggak usah mikirin. Beli 10 juta, harus jadi 15 juta, enggak usah pikirin. Nah, lagi, kalau kamu pemula, kamu punya duit 15 juta, kamu sudah punya kandang. Cara menyimpan duit 15 juta itu, supaya bisa jadi 30 juta itu, tidak di bank. Saya sekarang gini, kita punya duit 15 juta, kita simpan di bank, sampai satu tahun yang akan datang, kita enggak makinlah 15 juta itu. Berapa yang kita hasilkan dari 15 juta itu? Paling mentok 500 ribu dalam satu tahun. Itu bisa habis. Kepepet, ngambil. Kepepet, ngambil. Misalnya, enggak kita ambil 500 ribu. Tapi 15 juta kamu beliin pedet atau sapi, atau anak-an sapi, dalam satu tahun yang akan datang. Bisa enggak itu jadi 20 juta atau 25 juta? Bisa. Dan saat ini kamu punya duit 15 juta, enggak kamu taruh bank, enggak kamu beliin sapi, kamu pegang, satu minggu bisa habis.